Ingat apa kata dokter, jaga pola makan kamu, kamu gak boleh makan simet, sama tutut Halo CSS ku, berjumpa lagi dengan manusia madesu di Easy Film Baiklah kali ini gue akan meringkas kisah hidup seorang rapper terkenal dan seorang producer bernama Kanyewes Dia adalah rapper yang dikenal sangat arogan dan selalu menuai kontroversial Oke CSS ku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys Bad, 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 bad Kenapa akan kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa, sair kesunian, tak lagi ku dengar Inilah saat yang kau melihatnya Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku Dengan April membara, dengan asap bermakna Marilah harapan, jadi kenyataan Marilah harapan, jadi kenyataan Sin dibuka oleh seorang pria bernama Kanya Omari Wes Atau yang lebih dikenal sebagai Kanya Wes Ia lahir pada 8 Juni 1977 di Atlanta Dari pasangan Ray dan Don Dawes Ayahnya merupakan mantan anggota organisasi Black Panther Dan bekerja sebagai jurnalis di Atlanta Sedangkan ibunya merupakan profesor bahasa Inggris di universitas Dan menjadi ketua Departemen Bahasa Inggris di Chicago, Amerika Sejak kecil, Kanya dibesarkan di lingkungan sederhana Dan sekolah di dekat rumahnya Ia dikenal sebagai anak yang cerdas Hingga selalu mendapatkan nilai yang bagus di dalam semua mata pelajarannya Saat itu, kehidupannya tidak jauh dari belajar yang membuatnya Merasa sangat tertekan Meski begitu, Kanya tidak pernah membantah kedua orang tuanya Karena ia takut dipukuli dan diusir dari rumahnya Lalu ketika ia berumur 10 tahun Ia pindah ke China Karena sang ibu ditugaskan untuk mengajar di Universitas Tiongkok Di sana, ia mulai menyukai musik Dan menulis puisi Hingga bersekolah di sekolah internasional Yang berisi murid dari berbagai etnis Setelah lulus SMA dan kembali ke Amerika Ia melanjutkan di Universitas Seni Namun sang ibu tidak menyukainya Yang kemudian, ia pindah ke Universitas lain Untuk mengambil jurusan yang diinginkan ibunya Yaitu kelas bahasa Di periode tersebut, Kanya mulai berteman dengan para berandalan Dan membuat lagu untuk dijual kepada penyanyi Yang sedang merintis karirnya Tekanan dari sang ibu Membuat sikapnya mulai berubah Menjadi anak yang keras kepala Sampai memutuskan keluar kuliah Karena ingin hidup bebas Dan mengejar karirnya untuk menjadi seorang musisi Keputusan tersebut Membuat ibunya marah Karena dianggap telah mencoreng nama ibunya Sebagai seorang profesor Yang membuatnya diusir dari rumahnya Pada tahun 1996 Kanya tinggal di kontrakan kecil dan bekerja sebagai produser Di studio milik teman baiknya Ia menciptakan irama musik Untuk artis lokal Dan mulai menulis lirik Yang ia jual ke beberapa musisi yang cukup terkenal Selama dua tahun Ia menjadi sosok Yang penting dibalik keberhasilan beberapa rapper Chicago Seperti Grave dan Derrick Di album pertamanya Hingga membentuk grup hip hop bersama teman-temannya Pada tahun 1999 Kanya menjadi produser Untuk album kedua milik Foxy Brown Dan menjadikan album tersebut Sebagai album hip hop pertama wanita Yang memuncak di tangga album Billboard Pada tahun 2002 Setelah bertahun-tahun menjadi produser Ia memutuskan berkarir solo Dengan merekam lagu untuk album pertamanya Namun saat ia pulang dari studio Ia mengalami kecelakaan mobil Yang membuat rahangnya patah Kecelakaan tersebut Membuatnya harus menjalani perawatan di rumah sakit Namun ia memilih pulang ke rumah ibunya Meski saat itu keadaannya belum benar-benar membaik Di tahun berikutnya Ia bersama ibunya Mendirikan yayasan untuk memerangi Angka putus sekolah dan buta huruf Mereka juga Menyediakan pendidikan gratis Untuk masyarakat yang kurang mampu Dan memberikan makanan gratis kepada para gelandangan Setelah itu Ia kembali melanjutkan sesi rekaman Dengan memasukkan aransimen baru Dan menampilkan paduan suara Tetapi perilisan album tersebut Harus kembali ditunda Karena mengalami banyak masalah Pada tahun 2004 Album pertamanya akhirnya resmi dirilis Yang mendapatkan banyak pujian kritis Selain album tersebut Memuncak di tangga album Billboard Albumnya juga masuk ke dalam Sepuluh nominasi Grammy Sebagai album terbaik Lalu dengan uang yang ia dapatkan Dari penjualan albumnya Ia kemudian mendirikan label sendiri Untuk menampung rap-rapper Yang memiliki potensi besar Seperti Travis Scott Big Sean Pushati Dan masih banyak lagi Ia juga Menggelar tour selama satu tahun Dan kembali merilis album Keduanya di tahun 2005 Pada tahun 2006 Ketika lagu barunya gagal Memenangkan penghargaan Sebagai video klip terbaik Ia naik ke atas panggung Dan mengatakan Jika seharusnya Ialah yang memenangkan penghargaan tersebut Aksinya Mendapatkan banyak kritikan Hingga diliput oleh media Di seluruh dunia Lalu karena masalahnya Semakin membesar Ia kemudian meminta maaf Dengan mengatakan Jika yang ia lakukan Adalah tindakan spontan Yang tidak disengaja Pada tahun 2007 Kanye bekerjasama Dengan merek pakaian terkenal Untuk merilis sepatu khusus Yang diproduksi secara terbatas Setelah itu Ia kembali merilis materi Untuk album ketiganya Yang dikenal Karena persaingan Dengan album milik 50 Cent Album tersebut Akhirnya berhasil Meraih kesuksesan besar Dan dianggap sebagai pendorong Untuk kebangkitan musik elektro Dan disco di Amerika Beberapa bulan kemudian Ia memilih untuk menghentikan tournya Setelah tahu jika ibunya Masuk rumah sakit Dalam keadaan kritis Meski sebelumnya Ia sangat membenci ibunya Namun saat itu Ia benar-benar sayang Dan takut Jika harus kehilangan orang Yang selalu mendukungnya Dalam keadaan apapun Beberapa minggu kemudian Setelah ia merilis album keempatnya Sang ibu dinyatakan Meninggal dunia akibat kanker Yang ia derita Sejak tahun 2008 Karena hal itu Ia lalu mengganti Nama yayasannya Menjadi nama ibunya Sebagai bentuk penghormatan Untuk mendiang Sang ibu yang ia sayangi Pada tahun 2009 Kanye berkolaborasi Dengan perusahaan Nike Untuk merilis sepatu Yang sangat terkenal Hingga Bekerjasama Dengan brand fashion Asal Perancis Setelah itu Ketika Tyler Sweep Memenangkan penghargaan Sebagai penyanyi wanita terbaik Kanye naik ke atas panggung Dan mengatakan Jika hanya Beyonce yang pantas Mendapatkan penghargaan tersebut Aksinya Menimbulkan keributan Di dalam acara Sampai ia dikeluarkan Oleh security Di dalam acara tersebut Setelah itu Ia juga menerima Banyak kritikan Dari para selebritis Hingga Presiden Barack Obama Menyebutnya Sebagai orang yang sangat bodoh Lalu setelah kejadian tersebut Ia memutuskan Untuk vakum sementara Dari industri musik Dan mulai terjun Ke dunia fashion Yang ia jalani selama ini Ia juga berpacaran Dengan seorang model terkenal Bernama Amber Rose Hingga memutuskan Untuk tinggal di Hawaii bersama Pada tahun 2010 Ia merilis album kelimanya Yang kembali mendapatkan Pujian kritis Dari para kritikus musik Dan dianggap Sebagai album terbaik Terlepas dari sikapnya Yang kontroversi Namun Kanye Dianggap sebagai Musisi berpengaruh Karena semua albumnya Mendapatkan banyak penghargaan Bergengsi Pada tahun 2011 Amber Rose mengumumkan Kepada media Jika ia telah berpisah Dengan Kanye Karena sikapnya Yang temperamental Lalu setelah putus Dari Rose Kanye kemudian Berpacaran dengan Selebritis terkenal Bernama Kim Kardashian Yang telah ia kenal Selama bertahun-tahun Ia juga Menggelar tur besar-besaran Dan muncul Di berbagai festival musik Tahunan yang digelar Di Eropa Di tahun berikutnya Ia menyumbangkan Sejumlah uang Untuk kampanye Barack Obama Dalam pemilihan Presiden yang kedua kalinya Selain itu Ia dan Kim Memutuskan untuk Bertunangan Dan mulai tinggal bersama Kabar tersebut Menjadi berita besar Di Amerika Karena Kim Yang seorang Selebritis terkenal Sekaligus miliader Mau menjalin hubungan Dengan Kanye Yang dikenal sangat Arogan Pada tahun 2014 Kanye dan Kim Akhirnya menikah Yang dihadiri Oleh para Selebritis terkenal Di Amerika Pernikahan mereka Kembali menjadi Berita besar Yang menghebohkan Dunia Hingga diliput Oleh media Internasional Bahkan Media besar Asal Amerika Menyebut Pernikahan mereka Sebagai badai salju Selebritis Yang sangat bersejarah Setelah itu Ketika Kanye Sedang berada Di bandara Los Angeles Ia menyerang Seorang jurnalis Yang mengambil fotonya Tanpa izin Pemukulan tersebut Membuat ia Dilaporkan Ke pihak berwajib Dan terancam Hukuman penjara Selama 5 tahun Namun Setelah mendatangkan 5 pengacara sekaligus Ia kemudian Dibebaskan Dari segala tuduhan Meski harus Membayar ganti rugi Kepada pihak korban Kanye West Ketika di konfrontasi Dengan fotografi L.A.X Dia membuat paparazzi Tapi yang ini Sangat fisik Tidak 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 Pada tahun 2015 Setelah merilis album terbarunya Ia dan Kim Pergi ke Yerusalem Untuk membaptis anaknya Dan mengunjungi Situs-situs yang sangat bersejarah Tetapi Tak lama Setelah itu Saat ia dijadwalkan Akan tampil Di acara pekan olahraga Amerika Masyarakat Menentang Kedatangannya Karena kontroversi Yang pernah ia lakukan Karena hal itu Para panitia Memilih untuk mengikuti Keinginan masyarakat Agar tidak menampilkan Kanya Ewest Meski Saat itu Kanya sendiri Tetap hadir sebagai penonton Pada tahun 2016 Ia kembali Merilis album Dan video klip Kontroversi Yang menerima Banyak ancaman Dari berbagai pihak Pasalnya Di video klip tersebut Menampilkan patung lilin Para selebritis Yang sedang tidur Bersama Donald Trump Dan George W. Bush Dalam keadaan telanjang Beberapa bulan kemudian Ketika ia sedang Menggelar tur nasional Ia dilarikan ke rumah sakit Karena mengalami halusinasi Dan kecemasan Yang sangat berlebihan Hal itu Membuat tur tersebut Harus dihentikan Karena kesehatannya Semakin menurun Saat dia wancara Kim istrinya mengatakan Jika Kanye didiagnosa Menderita gangguan bipolar Dan kecanduan obat Penghilang rasa sakit Sampai mengalami halusinasi Dan percobaan bunuh diri Dengan kondisinya Yang semakin memburuk Ia akhirnya memilih vakum Selama 11 bulan Untuk menjalani Perawatan medis Demi kesehatannya Pada tahun 2018 Ia mengumumkan Akan membuat buku filsafat Dan merilis lagu Yang kembali menuai kontroversi Dalam lagu tersebut Ia mendukung sikap Donald Trump Yang dikenal rasis Meski ia sendiri Sebagai orang kulit hitam Hal itu Membuat banyak orang kulit hitam marah Hingga media sosialnya Dihujat oleh satu negara Tak lama setelah kejadian itu Ia kembali menggelar tur Selama 2 bulan Setelah merilis album ke-8 Namun tur tersebut Kembali dihentikan Setelah kejadian kerusuhan besar Akibat ucapan Kanye Yang seakan merendahkan kaumnya sendiri Pada tahun 2019 Ia menolak hadir di festival musik terbesar di Amerika Karena panggungnya tidak sesuai yang ia inginkan Tingkahnya tersebut Membuat para promotor membencinya Sampai para netizen Menyebutnya sebagai orang yang sombong Tidak tahu diri Dan sangat arogan Tak lama setelah itu Ia mengumumkan Jika dirinya akan merilis album religi Yang kembali Mendapatkan banyak kritikan keras Dari masyarakat Karena dianggap tidak cocok Dengan karakternya yang selalu menuai kontroversi Meski begitu Album tersebut Berhasil memuncak di tangga album Billboard Dan memenangkan 4 penghargaan bergengsi Termasuk menjadi album terbaik Pada tahun 2020 Kim menggugat cerai Kanye West Karena masalah keluarga yang tak kunjung selesai Menurut rumor Kim menceraikannya karena ia telah berselingkuh Dan terus memaksanya Untuk menggugurkan kandungannya Namun rumor tersebut Tidak sepenuhnya dibenarkan oleh Kim Hingga membuat masyarakat penasaran Dengan perpisahan mereka Tak lama setelah itu Kanye mengumumkan Jika ia akan mencolankan diri Dalam pemilihan presiden Di tahun 2024 Dan mengungkapkan Jika ia tidak lagi mendukung Donald Trump Karena selama pandemi COVID-19 Trump tidak mempedulikan rakyatnya Kabar tersebut Kemudian viral di media sosial Hingga diliput oleh media internasional Tapi menurut beberapa pakar politik Pernyataan tersebut Hanyalah aksi publisitas Untuk mempromosikan album terbarunya Pada tahun 2022 Kanye dan Kim Akhirnya resmi bercerai Namun ia wajib Membayar tunjangan per bulan Untuk membiayai pengobatan Pendidikan Dan keamanan anak-anaknya Lalu ketika Kanye mengetahui Jika Kim telah memiliki pacar baru Bernama Pat Ia bersama rombongannya Mengancam dan mengintimidasi pacar barunya Bahkan Saat ia memenangkan penghargaan Ia melemparkan tropik Ke arah Kim dan pacarnya Yang kemudian Menimbulkan keributan Beberapa bulan kemudian Kanye kembali berbuat ulah Saat datang ke acara fashion terkenal Di sana Ia menggunakan jaket Bertuliskan ujaran kebencian Yang terkesan Menghina gerakan anti rasis di Amerika Karena ulah yang ia lakukan Kanye menjadi sosok Yang sangat dibenci oleh kaumnya sendiri Sampai menerima banyak ancaman pembunuhan Terlepas dari sikapnya yang arogan Dan selalu menuai kontroversi Namun sebagian orang menilai Jika Kanye memiliki hati yang lembut Karena sering menyumbangkan sejumlah uang Ke beberapa badan amal dan panti asuhan Selain itu Ia juga telah diakui oleh dunia Sebagai artis pria terbaik Dan memenangkan 24 penghargaan bergensi Sampai Dinobatkan sebagai salah satu penulis lagu terbaik Sepanjang masa Dengan album yang terjual Lebih dari 200 juta kopi Lalu film pun Lalu film pun Selesai 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 Bagiku Uang bukanlah definisi kesuksesan Karena menurutku Menginspirasi banyak orang Adalah definisi keberhasilan sesungguhnya Kanyek Wes oke CS CS Terima kasih sudah menyaksikan ringkasan Ini gak selesai Saya berserta jajaran berandal malam Kembali pamit undur diri Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya